Kepala 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 Kita memimpin KPK secara kolektif itu kan untuk tujuannya adalah bagaimana korupsi itu secara cepat, kemudian bisa kita minimalkan, bisa kita hilangkan di negara kita. Jadi tujuan kita kan bukan dari awal kan tidak terframe kepada kelompok tertentu, kepada orang tertentu kan tidak begitu Oleh karena itu, kalau tujuannya itu ya kita dari awal kan tidak terframe Soal ini tolong ditangani, kita kan tidak terdikti dengan kasus itu ya kan Dengan cara-cara seperti itu ya Kita bekerja sesuai dengan data, fakta, alat bukti kan begitu kan Nah oleh karena itu mudah-mudahan dengan cara begitu kewenangan yang besar tadi ya tidak sembarangan Karena kita tidak membenci seseorang, kita tidak membenci golongan tertentu ya kan Ini mudah-mudahan bisa dipahami karena berkali-kali saya juga nyampaikan kepada teman-teman Tapi tetap saja Pak, mungkin kalau kita percaya pada orang per orang semuanya bisa berbuat baik Bahkan KPK pun tidak dibutuhkan Jika semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturannya Tapi soalannya Ya itu perjalanan itu kan nanti Anda bisa melihat Apakah kami memang mengabekan amanah yang diberikan oleh rakyat Apakah kami mengabekan itu karena berkali-kali saya Tapi katakanlah dalam sebuah sistem yang demokratis Sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dosar seperti KPK Tidakkah memang seharusnya memerlukan sebuah lembaga lain yang bisa mengawasi secara intens? KPK berjalan itu pengawasannya di dalam juga cukup Tadi saya mengingatkan di KPK itu ada yang namanya pengawasan internal Ada yang namanya Dewan Penasehat Suatu ketika nanti ada yang melakukan pelanggaran ada dibentuk Untuk menyidangkan pimpinan itu juga ada di mekanismenya di KPK Jadi tanpa diketahui oleh banyak orang kan hampir banyak pimpinan yang kemudian disidangkan oleh DPP itu ya Nah itu mudah-mudahan ini juga bisa mengontrol tindak langkah-langkah kami untuk menjalankan organisasi KPK ini Jadi KPK itu mengeterapkan yang namanya zero to learn Jadi tidak boleh Pimpinan sendiri siapa yang mengevaluasi dan mengawasi? Di sana ada Dewan Penasehat Dewan Penasehat ini selalu kemudian mengawasi kerja kami Nah dalam hal seperti dulu contohnya begini saja Ada seberindik dulu fotokopinya keluar gitu Itu kan langsung dibentuk sidang etik untuk menyidangkan itu Iya kan? Jadi rasanya kok selalu yang namanya check balances itu dilakukan di KPK Iya persoalannya kemudian bahwa hal-hal tersebut sangat tergantung kepada siapa person yang menempati di Dewan Pengawas itu tadi Dan pengarah itu tadi Dewan Etiknya itu tadi Bukan sistem yang menaunginya Pak Menjadi Dewan Dewan Penasehat dan kemudian yang menyidangkan etik itu kan dibentuk dengan cara yang ada pansel lagi Jadi bukan kami yang melakukan gitu lah Jadi ada semacam pansel lagi yang memilih itu Sehingga itu orang-orang dari luar yang independen bukan bagian dari KPK Sejauh ini sendiri apa sebetulnya bagian pengawasan atau evaluasi yang dimiliki KPK ke dalam yang bisa memastikan bahwa KPK dan segala perangkatnya itu bekerja sesuai kontrol Dan apa sanksi yang terberat yang pernah dialami oleh para penyidik atau mungkin anggota atau tugas KPK ketika dia melanggar Jadi ada tingkatan-tingkatan yang kemudian kita terapkan ya Jadi kesalahan, tingkat kesalahan itu apa Ada yang kita pulangkan, ada yang kita pecat Jadi itu sudah terjadi banyak terhadap para penyidik itu Pulangkan ke kesatuan awalnya Jadi kalau kesalahannya tidak seberapa berat ya sekedar dipulangkan ya Karena kita kan selain kita mempunyai pegawai sendiri Itu kita menerima juga pegawai-pegawai yang ditugaskan di sini dari lembaga lain Tapi kalau itu pegawai sendiri itu ya dipecat dari ini Dari lembaga KPK-nya Itu sudah banyak sekali yang dilakukan Ya tidak banyak tapi beberapa kali sudah dilakukan kalau pelanggaran itu berat Dan pelanggarannya apakah ada yang bersifat sangat substansial? Ya kalau pelanggaran berat pasti begitu Kenapa hal itu kemudian publik tidak tahu Pak? Rasanya publik kok nggak tahu? Tidak kemudian disebarkan bahwa kami sudah memiliki begini Berapa orang sudah kami bersihkan? Berapa orang yang sudah kami... Ya kalau ditanyakan nanti kami akan membuat statistiknya itu Jadi yang dulu pernah seorang penyidik yang main-main dengan kasus di Bandung Apa itu kan dikeluarkan Ya itu sudah lama sekali Ya kan? Masih ada juga yang seperti begitu jadinya? Waktu kami... Dalam proses pancel kami memang mendengar Tapi pada waktu kami masuk Karena kita masukkan baru dua bulan ya Ada kasus-kasus tapi tidak seberapa berat Jadi ada dua yang kita pulangkan ke kesatuannya Setelah saya di dalam Jadi masih ada terus yang seperti ini? Ya namanya manusia kan selalu ada Ada sisi baik dan sisi jeleknya Lalu kenapa Bapak harus menolak juga ide untuk membentuk Dewan Pengawas KPK ini? Lalu kalau... Ya bayangkan aja kalau Anda baca draftnya enggak? Ya, ya, ya Nah kalau Anda baca draftnya Sebegitu detailnya Dewan Pengawas itu ngawasi penyadapan, ngawasi... Kira-kira bisa efektif enggak saya bertanya pada Anda Kalau kemudian seperti draft itu dicalankan? Jadi draft itu lebih menunjukkan Dewan Pengawas dengan kewenangan yang berlebihan? Ya Sehingga kemudian Anda khawatir itu mengganggu malah kinerja KPK Sehingga menjadi tidak efektif Ya, betul Kalau Anda baca itu loh ya Artinya bukan pengawasan dan Dewan Pengawasnya yang menjadi problem Tapi kewenangan yang berlebihan itu tadi Kan kita pada waktu itu pimpinannya lama Itu kan menuju oke ada Dewan Pengawas Tapi tatarannya hanya mengawasi etikanya Etikanya pimpinan-pimpinan KPK Jadi melanggar enggak gitu ya Tapi kalau kemudian prosedur sehari-hari kemudian diawasi Kira-kira saya bisa nangkap orang enggak dengan cara seperti itu Anda khawatir mereka malah lapor kepada yang disadap gitu? Bisa jadi Iya kan? Jadi tolong-tolong difahami dengan lebih balance Lebih dengan open mind gitu ya Jadi kalau Anda Dewan Pengawas itu punya kewenangan seperti itu Iya kan? Artinya kalau demikian Anda khawatir bahwa Dewan Pengawas yang diusulkan Dalam revisi itu, draft revisi itu Bisa menjadi semacam kudat roya terhadap KPK Iya itu jelas sekali Penyelundupan, kepentingan Iya bisa, sangat bisa Pelemahan jadinya Iya sangat bisa Kita memang melihat kalau draft yang kami terima dari Surat Repi DPR Itu enggak ada yang memperkuat Oke baik Jadi kalaupun Dewan Pengawas ada Itu tidak dengan kewenangan yang seperti itu Kalau hanya etika kita setuju Meskipun problem kadang-kadang ada di Ketika penyidikan atau penyelidikan itu tadi Loh, kami yang ngawasi kan Oh baik Iya kan? Baik, baik Kan kami bukan patung tidak bisa mengawasi anak buah saya gitu kan? Jadi kalaupun ada jadi Dewan Pengawas lebih ke kepimpinan gitu Iya Bukan kepada level operasional dari hari Karena operasional dari hari Biar kami yang mengendalikan silahkan mereka mengawasi kami Penjelasan yang sangat menarik Kita akan lanjutkan kembali Pak Mengenai apa yang akan dilakukan KPK Dan bagaimana juga upaya untuk membenahi KPK ke depan Usai jeda setelah pariwara Pak Mirsa, kami akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!